Minang kata reka pikir nyenglar demam berdarah, pemerintah kota Bandung medalkan program Jumancil atau juru pemantau jentik cilik di selesai JSD negeri di kota Bandung. Kita program temang lupa hasil rukun gawe antara negara Taiwan jeng Indonesia anu paduli kana tareka ngadalikan turutan nyenglar mahabuna panyakit demam berdarah dengwe. Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dipilih satu tas reana warga anunan dangan demam berdarah dengwe atau DBD dina waktu lima tahun katompernaken. Samalah etap pasualan teka asup kana kejadian luar biasa dina tahun 2012 kaluan jumlah korban tilar dunia dua belasan. Lewang nyengharupan etakayaan wawakil negara Taiwan ngadeg-deg bikin nyorang tareka rukun gawe nyenglar demam berdarah. Ari Udaganana nyeta Barudak SD minangka ujung tombak anu nyenglar mahabuna jentik rengit di sekolahan. Jumancil, nyakitu jujuluk atau singgetan tina juru pemantau jentik cilik anu resmi dipedalken ku Dinas Kesehatan Kota Bandung diwabaganku Indonesia anu diwakilanku ITB Turta Nation Chunghaising University anu resmi katembung hasil na lebah ngurangan jumlah kasus demam berdarah. Panchen gawe etajuman cilte jaga bakal mariksa mangpirang sayang jentik rengit di sekolahan secara mayeng. Lianti gitu etajuman cil oge bakal nitenan kayaan di lingkungan imahna. Kukitu na, pengawruh ngendaan penting na kebersihan lingkungan bisa dilarap genti anggal namula. Dia suka di tempat yang bersih loh, bukan di tempat yang kotor. Oleh karena itu, tempat-tempat bersih itu yang harus selalu kita pantau kebersihannya ataupun kita dapat melaksanakan kegiatan secara rutin seperti 3M itu, ya kan? Menguras, ya kan? Lalu mengubur, ya, mendaur ulang. Contoh, tempat-tempat perindukan nyamuk itu sebetulnya di rumah, di tempat-tempat umum itu banyak, bahan-bahan bekas, ya kan? Lalu dispenser, yang gitu-gitu tuh harusnya dicuci, yang dicuci dibersihkan secara rutin atau bak-bak mandi tempat penampungan air. Nah, tentunya gerakan ini tidak hanya cukup dilakukan 1 atau 2 kali. Gerakan ini harus dilakukan serentak dan secara rutin. Memang yang bagus untuk BBD ini adalah pemberantasan sarang nyamuknya. Jadi memang sarang nyamuknya yang kita berantasan secara rutin dan serentak harusnya. Seperti itu. Nah, inilah yang memang belum, apa namanya, dioptimalkan untuk pemberantasan sarang nyamuk ini. Sama mehna di Taiwan, kasus anunandangan panyakit demam berdarah ngahontal 20.000 kasus dina tahun 2015, satu tas nyorang ketak nyenglar jumlahnya bisa dikurangan tepika tahun 2017, anu anyar kaliwat, ukur 10 kasus anuka subkategori anak usia dini. Lian tikitu eto program G di papaisan kurukun gawe jeng ITB Katut Nation Chang Hai Sing University Taiwan lebah nemuhkan aplikasi keringa deteksi jentik kelawan basis web. Rancangnya bakal dipake jero sababara bulan bakal datang. Berbasis web, jadi bagaimana para Jumantik, Jumancil itu bisa mengisi data langsung terkumpul di satu server, kemudian di satu daerah akan diketahui di mana kira-kira populasi nyamuk yang berbahaya yang perlu dilakukan tindakan ataupun agar tidak mencapai level yang berbahaya, kira-kira demikian. Ya, tentu saja ini risetnya masih berlangsung. Nah, sekarang pun kami melakukan sosialisasi kepada SDN 261 ini. Sehingga ini adalah program yang baik sekali dalam arti sejak anak usia dini memahami bahwa nyamuk ini harus kita kendali. Jumancil, salah kupasukan Anunga Daliken, Tur Tanjing, Larje Jentik, Rengit, Demam, Berdarah, dipiharap pelain ukur dilarapkan di Papadabarudak SD, tapi oge hambalan mahasiswa. Sama letak program teh dipiharap pelain ukur dilarapkan di Kota Bandung, tapi di Sakuliah Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV